Rasa aku sedih, ya pastinya sedih gak mungkin seneng ya Cuman ya mau gimana lagi sekarang yang ada di depan mata harus saya jalanin Untuk menjauh, menjauh darimu Pasca keputusan mengejutkan Amin Supriyatna yang ingin mengakhiri kisah rumah tangga yang baru berusia 8 bulan Evelyn justru semakin menunjukkan perubahan drastis pada penampilannya Evelyn yang dulu melekat dengan potongan rambut cepak dan pakaian tomboy Kini semakin terlihat jauh feminin dengan mengenakan gaun dan sepatu berhak tinggi Perubahan drastis ini tentu mengundang tanya Benarkah keretakan hubungan Evelyn dan Amin disebabkan oleh penampilan Evelyn yang semakin cantik dan feminin? Dari sikap pun Evelyn mengambil langkah berbeda Meski tak ingin menyebutkan secara gamblang persoalan rumah tangganya Namun Evelyn terlihat menerima beberapa program yang mengundangnya sebagai bintang tamu Sementara Amin seolah menghilang setelah kabar menghebohkan ini berembus Meski demikian, Evelyn tetap merasa sedih atas nasib rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk Terima kasih telah menonton Komentar lainnya Kan ada kaya DRT apa sih? Nggak ada Neng satu lagi Neng satu lagi Tapi di kesedihan kamu ini ternyata temen-temennya Amin justru malah mengucap senang Tanya gimana kamu? Malah mengucap senang Aduh Kalau statement masalah Amin tidak suka lagi dengan Evelyn yang sudah feminim Ya saya tidak tahu Tanyakan kepada Amin apakah betul alasannya itu menceraikan Evelyn Kalau itu alasannya menurut saya nggak masuk akal Kok Evelyn sudah jadi wanita yang cantik kok malah tidak mau Apakah Amin maunya Evelyn tetap laki-laki Ya kan lucu jadinya ya Tetap laki-laki itu maksudnya gimana bang? Ya tetap tomboy Seperti dulu kalah kan dulu kalah kan tomboy ya kan Apakah dia mau tomboy? Ya nggak juga loh Saya tadi yang melihat Evelyn jandarin cantik sekali loh Benar-benar saya sangat tidak bisa percaya dengan keputusan suami saya Sampai dia memutuskan untuk berpisah dari saya Karena saya sangat cinta sekali sama dia Sangat sayang sekali Karena pernikahan kita adalah Bagi saya ibadah ya Ibadah dan pernikahan ini Memang pernikahan yang menurut saya harus dipertahankan Untuk menjadikan kita menjadi lebih baik ke depannya Saya sudah mempertahankan Saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya Untuk mempertahankan rumah tangga ini Sampai saya sudah Segala macam Hal yang Yang bakalan membuat Ke hal yang baik untuk rumah tangga saya Sudah saya lakukan Saya sudah Saya sudah Mencoba mengalah Sebagai istri Saya sudah Bersujud sama dia Saya sudah cium kaki dia Saya sendiri Jujur Masih sangat shock Dan benar-benar belum bisa percaya Karena menurut saya Pertengkaran dalam rumah tangga itu Memang Hal yang Biasa Akan terjadi Keretakan rumah tangga Amin dan Evelyn mengejutkan banyak pihak Lantaran keduanya selalu tampak mesra Permasalahan seolah tiba-tiba meledak dan berujung gugatan cerai Padahal menengok ke belakang Amin dan Evelyn selalu mesra dan seolah tak akan pernah terpisahkan Keduanya saling mengisi dan memahami kekurangan masing-masing Akankah Amin mengubah keputusannya untuk berpisah mengingat kenangan yang pernah mereka rangkai bersama Mobil aku di sebelah lagi Tunggu di situ aja balik Gluwek langsung Gluwek Buka dong Kau motor-motor gede Biarin dia yang bawa Karena dia kan emang hobi kan Dia kalau misalnya gue yang bawa Bentar menyinggung dia Ya kayaknya lebih jago dia Harusnya terbalik ya Kalau yang bawa nyinggung dia ya Ya tapi mau gimana lagi Atau motor-motor kecil sih Kalau gue sukanya pespa kecil Motor-motor mati kecil Kayaknya ringan di bawahnya Kayak kontel juga dia suka Kontel Tapi sebenarnya motor-motor gede juga Katanya kalau misalnya udah Udah dibawah kan lebih ringan Di pada motor-motor yang kecil kan Karena makin berat Bendanya pas jalan makin ringan kan Tapi gak apa-apa deh Biar dia terlihat keren Bawa motor-motor moge gitu Meninggalkan kenangan Amin dan Evelyn Saat keduanya masih bersama Dan beralih pada kebahagiaan Pasangan Andika Pratama dan Usi Karena anugerah anak keempat Dalam keluarga kecil mereka Meski bukan anak pertama Namun di persalinan kali ini Usi pertama kali melahirkan secara sesar Ia mengaku sangat ketakutan Ketika harus masuk ke dalam ruang operasi Untuk melahirkan putri keempatnya Sabtu 4 Maret 2017 lalu Melihat ketakutan sang istri Andika yang juga sangat takut dengan darah Rela masuk ke ruang operasi Untuk mendampingi Usi Ketakutannya seolah hilang Demi Usi yang sedang bertaruh nyawa Untuk melahirkan calon buah hatinya Jadi kan memang dari awal Kita udah niatnya tuh lahiran secara normal Memang karena sebelum-sebelumnya Kakak-kakaknya kan Amel, Ara, Ele itu kan normal semua Terus Jadi aku gak ada kesiapan mental Untuk operasi sebenarnya Jam 8 pagi kita masuk Suma sakit masuk sini Langsung ke ruangan bersalin Itu induksi Udah diinduksi Udah mulai kontraksi ya pu ya Udah mulai kontraksi Udah mulai sakit-sakit Terus kira-kira jam 3 Dokter bilang ini udah pembukaan 4 Jadi aku udah seneng-seneng aja sebenarnya sih Udah ada pembukaan 4 Terus dokter juga bilang Nanti malem akan ditunggu lagi Mau ngeliat pembukaan berapa lagi Jadi aku tetep Sugestinya tuh memang normal Ternyata pas jam 5 Pendarahan Nah dokter udah pulang tuh Dokter udah jalan pulang Kita telpon lagi Kata dokter harus operasi Jadi jam 6 itu langsung operasi Gak ada kesiapan mental aku Karena aku takut banget sebenarnya untuk operasi Jadi yaudah Dengan sangat terpaksa Bismillah Kemarin masuk lah tuh ruangan operasi gitu Makanya sekarang agak-agak ringkih ini Karena aku belum pernah Dan gak punya kesiapan mental untuk operasi Jadi sakit banget sih sebenarnya gitu Tapi alhamdulillah yang penting anakku udah selamat Kalau proses sampai bayi keluar sih sebentar banget Cuman 15 menit lah mungkin ya Cuman memang proses dijahit lagi Dan proses recovery-nya itu yang lama Kemarin sih Uci keluar dari ruangan operasi tuh Setelah tindakan 1,5 jam Habis itu disuruh recovery dari dokter anestesi Setelah operasi masih ada efek biosnya itu kurang lebih 1 jam ya Dua jam setengah sampai akhirnya dia boleh dibawa ke kamar Di ruangan operasi sih saya gak terlalu banyak ngajak ngobrol Saya cuman ngajak dia untuk istighfar gitu Udah pikir aja yang banyak Selama dikerjain kamu gak usah mikir yang aneh-aneh Pikirin bayinya aja gitu After itu pasti semuanya baik-baik aja Dan alhamdulillah sih semuanya lancar Saya temenin di dalam kemarin Saya ngeliat prosesnya juga Jadi memang Dia gak mau lewat tempat yang seharusnya Milihnya jalan pintas Melewati proses menegangkan sekaligus penuh haru kelahiran putri keempat mereka Sang buah hati yang diberi nama Sefa Elmira Lorenia itu Menarik perhatian karena kecantikannya Ia juga mendapatkan banyak limpahan kasih sayang dari ketiga kakaknya Cantik Cantik Gimana Dika bahagianya Berat badannya itu 35-70 35-70 3,57 gitu Hampir 6 kilo Eh hampir 3,6 Terus panjangnya 50 50 Namanya siapa sih dedenya Yang kenceng dong Yang kenceng Sefa Elmira Lorenia Artinya Sefa itu yang Pilih usi Artinya cantik dan mempesona Kalau Elmira itu Wanita yang Dari keluarga baik-baik Dan punya martabat tinggi Terus Lorenia itu Awalnya kita cari Karena Sekarang kan lagi musim hujan Kebetulan lahirnya pas musim hujan Tadinya mau nyari yang ada unsur Rainnya gitu Terus setelah kita cari-cari-cari Akhirnya dapetlah Lorena Eh Lorenia ini Gitu Bapaknya salah satu Mulu Sangat Ini contohnya nih Yang ngasih nama Sefa siapa? Aku katanya Jadi pada Memang pada menunggu sih Sebenarnya Kebetulan memang Aku juga sudah mengajarkan Mereka kan Dari masih Masih diperutkan Ini mau punya dede Bayi Dan mereka memang Tipe anak-anak yang Penyayang sih semuanya Jadi Gak ada ngiri-ngirian Atau apa tuh Gak ada Kak Kamel nih yang repot ya Adeknya banyak gak? Mau lagi gak? Mau nambah satu lagi gak? Enggak Kak Aro? Oh enggak Kenapa? Repot? Repot katanya gitu Udah cukup empat aja Elmira mau nambah diri lagi gak? Oh Elia mau lagi Lima ya Nanti kalau Dedenya Mandia Mas siapa? Nama Elia ya Iya Selamat pagi pemirsa Saya Auxilia Paramita Akan menemukan